selamat menikmati dan seperti yang kalian ketahui kemarin aku baru saja tes PCR dan aku sudah tayangkan cerita sebelumnya di vlog aku hari Jumat aku udah terima hasilnya, hasil dari PCRnya dan aku dinyatakan positif Corona dan Alhamdulillah sejauh ini perkembangan aku baik ya jadi udah banyak perkembangan kalau dibandingkan dengan hari Selasa Rabu dan Kamis, kalau kemarin aku mengalami otot kencang gitu dan juga kalau naik tangga, turun tangga itu nafas agak sesak, habis sekarang semuanya sudah berkurang dan juga pusing kepalanya sudah berkurang nah mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan aku sudah stabil kembali kondisinya, sudah sehat dan dulu bisa kembali kerja namanya orang sakit ya, itu memang harus banyak makan, kalau orang sakit juga itu seharanya macam-macam nah hari ini ceritanya, aku mau bikin satu makanan dari Bali atau Lombok ya, kayaknya Lombok ya nah ini sebenarnya seperti sambal, tapi semuanya bahannya mentah karena ini bahannya gampang banget dibikin, jadi kita tidak perlu menggunakan api atau memakai kompor untuk masak ini dan rasanya itu benar-benar tinggal, tidak aku pernah makan ini di Bali, karena aku sendiri belum pernah kelompok mudah-mudahan ini kalau makan ini, nafsu makan bisa kembali meningkat ya karena kalau makan yang lain-lain itu belum selera sampai saat ini, jadi ingin makan yang simple-simple tapi pedes gitu dan seperti biasa, untuk yang ingin mengikuti cerita keseharian aku kalian follow akun Instagram aku, dan yang punya ide sarana mendapat untuk kemajuan Youtube channel ini silahkan kalian isi di kolom komentar di bawah sekarang kita cek bahan-bahannya sudah aku bersebut disini untuk membuat sambal spesial ini cabai rawit, kencur, terasi, bawang putih, gula, garam, terong, kacang panjang, tomat, bawang merah, dan juga jeruk limau jadi beberok ini biasanya disajikan dengan ayam taliwang ini aku terakhir makan kalau nggak salah tahun 2018, waktu liburan kemarin ini enak banget rasanya, segar, apalagi kalau pakai jeruk limau nah untuk kalian yang tidak punya jeruk limau di rumah, nanti bisa menggunakan jeruk nipis tapi jeruk nipisnya nggak usah terlalu banyak ya tapi lebih baik menggunakan jeruk limau, karena jeruk limau ini selain rasa, aroma itu juga wangi kalau dicampur dengan sambal ya ini kacang panjangnya aku cari yang muda, aku potong kecil-kecil kacang panjangnya dan juga nanti kita menggunakan bahan tambahan itu pakai minyak yang panas jadi kalau bisa minyak bekas, minyak baru juga nggak apa-apa tapi aku kayaknya pakai minyak yang baru, karena dari kemarin belum sempat masak jadi belum ada minyak kecil lantan ini terongnya, sekarang aku iris tipis-tipis kalau bisa kalian menggunakan terong yang benar-benar muda ya supaya rasa itu lebih enak dan lebih crunchy dan juga lebih segar lagi nah ini bahan terakhirnya, aku pakai bawang merah yang lumayan besar ini semuanya sudah aku iris tipis, sekarang aku tinggal mengulak bumbunya jadi ini berdua upper ya aku yakin banget nih, kalau makan ini selera makan aku akan lebih meningkat lagi sekarang aku ulek bumbunya aku tambahkan garam jadi karena ini menggunakan terasi jadi usahakan menggunakan garamnya sedikit dulu nanti kalau kurang hasilnya bisa ditambahkan garam lagi ya jadi nggak usah terlalu banyak dulu dan terasnya sudah aku bakar tadi aku sisihkan dulu kencur dan kerasinya ini ulekan baru jadi dulu waktu summer om aku lebekel kita kesini ngasih aku ulekan dan baru aku bersihin tapi aku belum pakai sekarang aku pakai kencurnya dan terasinya nah sekarang aku tambahkan gula buat kalian yang mau menambahkan MSG atau penyedap disini juga boleh semuanya sesuai dengan selera nah sekarang aku masukkan terongnya kacang panjangnya dan juga bawangnya nah jadi semua ini kita pertama kita campur dulu semua jadi satu seperti ini lalu kita gunakan cobek ya jadi kita tekan-tekan ini jadi ini tidak di tidak digiling ya tapi kita tekan-tekan supaya bumbunya itu lebih meresap aku tambahkan tomat sini aku pakai tomat cherry kalian juga bisa menggunakan tomat biasa jadi banyak vitamin C nya jadi aku pakai banyak juga sekarang aku tambahkan jeruk limau kita aduk lagi dan yang terakhir aku siram dengan minyak panas ya nah hari ini aku juga mau makan rendang jadi ini adalah rendang jamur suir yang diproduksi dari kota payakumbu padang sumatera berat jadi ini aman banget karena tidak mengandung bahan kimia tahan di suhu ruangan selama 6 bulan dan dibuat menggunakan lebih dari 10 rempah asli Indonesia tidak menggunakan MSG dan juga sudah bersertifikat kalian bisa order di Shopee ataupun juga di Tokopedia sekarang ini tinggal aku panasin jadi kalian panasin tuh gampang banget bisa dikukus bisa dibakar bisa menggunakan microwave jadi kemasan itu cantik banget jadi tinggal dibuka seperti ini nah jadi ini adalah rendang jamur suir dari rendang gadi baunya ini benar-benar bau rendang asli oke sekarang aku udah gak sabar nyobain apa lagi nih bau atau aroma dari rendang gadi ini benar-benar bau rendang asli ya tuh hmm ini benar-benar berasa kalau lagi makan rendang di padang Bismillahirrahmanirrahim tangannya bercuci oke aku cobain dulu ya rendang gadinya hmm cukup ini benar-benar enak ya walaupun ini terbuat dari jamur tapi rasanya benar-benar nikmat aku rekomendasiin banget kalian pesan rendang gadi di Shopee ataupun di Tokopedia hmm sekarang dicampur apakah kompensinya seenak kalau kita makan di Bali sampai sajak teman-teman sinapsir makan meningkat kalau pergi dan hmm chinapsir makan hmm 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 Jadi ini Jamur tiramnya Jamur tiram asli Yang dibudidayakan Oleh ibu-ibu Yang ada di kota Payokumbu Sudah bersetepikat Jadi aman untuk dikonsumsi ya Ada sertifikat halalnya Dan juga sudah mendapatkan Izin pangan industri Lain punya rendang Rendang gadi juga memproduksi Aneka cemilan Indonesia Ini salah satunya adalah Keripik rendang telur Jadi dari telur asli Yang diolah dan dibumbui Dengan bumbu rendang asli Dari rendang gadi Kalau makan, enggak pakai gerupuk Rasanya kurang agul Jadi aku mau tambahin Keripik telur Enak banget Buat kalian semuanya Jangan lupa Order rendang gadi Jangan lupa order gerupuknya juga Jadi banyak sekali pilihannya Nih Ada singkong Ada dalado merah Terbuat dari singkong juga Ada The dadok Ada Datentang Pokoknya jangan lupa Klik Rendang gadi Di Shopee Ataupun Tokopedia Biar kalian juga Bisa cukup merasain Apa yang aku lagi rasain sekarang Ya Karena memang enak banget Terima kasih semuanya Yang sudah nonton vlog hari ini Kita ketemu lagi Di vlog Reza Infulan berikutnya Ciao Coba Coba raktika selamat menikmati